Intro Halo teman-teman, kembali lagi di ASAnim Sudah lama sekali ASAnim tidak update video Sudah sekitar 2 bulan vakum Dan kali ini ASAnim kembali update video Ada banyak kisah dari ASAnim yang tidak update video ya Ya, yang terlalu mendasari adalah sifat malas Malas untuk membuat video karena memang rumit sekali Ya, kita akan curhat-curhat di akhir video nanti Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya Yaitu adalah masa depan pemain Kamomedai dan Mujina Zaka Kamomedai dan Mujina Zaka itu 2 tim unggulan di turnamen nasional Kalau kita lihat dari animenya ya Karena nanti Karasuno akan menghadapi Kamomedai Di bebat 8 besar Oke, yang pertama adalah Eikichi Sua Dia adalah seorang setter Lalu di masa depan nanti Dia akan berubah profesi Yaitu tepatnya dia akan menjadi seorang fotografer Di wilayah Nagano Lalu yang kedua adalah Izuru Nozawa Pemain bernomor punggung 4 dan berposisi sebagai outside hitter Namun di masa depan dia tidak kembali bermain volley Dia beralih profesi juga Yaitu menjadi web marketer Atau seorang pemasar web di wilayah Saitama Lalu pemain bernomor punggung 5 Tentu saja Korai Hoshiyumi Sudah banyak sekali video-video kami yang membahas pemain ini Perbandingan-perbandingan dengan sang MC dan yang lain-lain Dia di masa depan juga masih bermain volley kok Dia bermain untuk tim juara Sweden Adlers Dia juga masuk ke timnas di Olimpiade Tokyo Posisinya juga tetap Yaitu sebagai outside hitter Lalu selanjutnya adalah sahabat Korai Hoshiyumi Yaitu Sachiro Hirugami Dia adalah middle blocker di Kamumedai Meskipun kemampuannya di atas rata-rata Dan bahkan bisa dikatakan dia adalah middle blocker terbaik di masanya Namun di masa depan dia tidak melanjutkan berkarir di bidang volley Dia beralih profesi Setelah lulus dia mengambil kuliah di jurusan kedokteran hewan Dan di masa depan dia menjadi seorang degun bayi Ya tentu saja dia menjadi seorang dokter hewan Dia bertugas di wilayah Nagano Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah Isao Norikura Dia adalah opposite hitter Yang masuk menggantikan Gauha Kuba Saat menghadapi Karasuno Masa depannya tidak diketahui ya Dia hilang jejak begitu saja Sayang sekali Yang kedelapan adalah Kazuyoshi Benso Dia adalah seorang middle blocker Berpasangan dengan Satshiro Hirogami saat menghadapi Karasuno Di masa depan dia tetap berkarir di bidang volley Dia bermain di divisi 2 V League bersama tim Fennec Jaguar Lalu selanjutnya ada pemain raksasa Gauha Kuba Dia di Kamomedai berposisi sebagai opposite hitter Namun di masa depan dia bermain bersama Tachibana Red Falcons Dia berubah posisi menjadi seorang middle blocker Dia juga masuk daftar pemain-pemain yang dibawa timnas Jepang untuk mengarungi Olimpiade Tokyo Selanjutnya ada Keichiro Kanbayashi Libero dari Kamomedai Di masa depan dia menjadi seorang petugas kesejahteraan sosial Ya mengadikan diri kepada masyarakat ini ya Patut dicontoh Yang terakhir ada Liam Tokura Dia masuk bersama Isao Norikura Posisinya yaitu sebagai setter Seperti halnya Isao Norikura Masa depannya pun tidak diketahui Oke lanjut kita ke pemain-pemain Mujina Zaka Sayang sekali untuk tim yang satu ini Tidak banyak yang diketahui masa depannya Ya seperti sebuah pepatah Bahwa masa depan itu adalah rahasia Tuhan Disini hanya ada satu pemain yang diketahui masa depannya Yaitu Wakatsu Kiryu Salah satu dari tiga ace terbaik di Jepang pada masanya Posisinya yaitu outside hitter Dia tetap bermain volley di masa depan Yaitu bermain di divisi satu V-League bersama Azuma Parmasi Green Pockets Dia juga masuk ke squad Jepang untuk Olympia de Tokyo Lalu yang lainnya seperti Nozumu Mami Keisuke Unan Naoharu Ezuta Michiru Usuri Subaru Hondo Dan yang terakhir adalah Haruma Binshin Mereka hilang jejak Tidak tahu mereka kemana Ya untuk pembahasan mungkin cukup sekian Terima kasih Terima kasih